Pemirsa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan ratusan masyarakat Simpang 3 Kabupaten Aceh Besar mengikuti musrembang tingkat kecamatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Simpang 3 selasa pagi. Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Gerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tahun 2020 di kecamatan Simpang 3 yang mengusung tema Sinergi Program Stakeholder untuk peningkatan perekonomian daerah bagi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam syariah Islam. Diikuti oleh seluruh kecik, tokoh masyarakat Simpang 3 dan perwakilan aparatur pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dalam musrembang tersebut berbagai usulan diajukan masyarakat setempat. Camat kecamatan Simpang 3, Embasir menyebutkan pihaknya telah menerima berbagai program usulan pembangunan dari masyarakat saat berlangsungnya peramusrembang dan ia berharap usulan prioritas bisa ditindak lanjuti oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar nantinya. Belumnya kita telah melakukan kegiatan peramusrembang pada perkara yang lalu, kita telah bersebut usulan-usulan yaitu kita prioritaskan untuk yang akan ditangkat dalam musrembang ini. Masing-masing pokja ada lima usulan yang kita usulkan, ada tiga pokja, jadi ada 15 usulan yang memang dianggap prioritas dalam musrembang. Ada suatu perhatian dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk dapat prioritaskan bidang sektor petanian di kecamatan. Sementara itu staf ahli Bupati Aceh Besar bidang ekonomi dan pembangunan Jakfar mendorong masyarakat Simpang 3 untuk mengusulkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita harapkan dengan musrembang ini lahir usulan-usulan yang memang langsung dari masyarakat. Usulan-usulan umum bulan sehingga dalam masalah pembangunan dan ketika kita membangun, itu benar-benar dirasakan manfaat oleh masyarakat, langsung oleh masyarakat. Benar-benar usulan ini usulan yang memang diutuhkan oleh masyarakat. Karena sekarang sudah ada dana desa, maka kepada masyarakat, kepada kepala desa, kita harapkan usulan-usulan yang diusung di tingkat kecamatan, ini usulan-usulan yang tidak tersalurkan, tidak mungkin terbangun dengan dana desa. Jadi apabila memang sudah. Senedai itu anggota DPRK C Besar, Mahdibah Syah menyatakan, pihaknya berjanji akan memperjuangkan usulan masyarakat Simpang 3 untuk mengatasi berbagai kendala yang dialami di bidang pertanian, terutama tentang ketersediaan air di persawahan. Seperti juga yang dikatakan Pak Cama tadi, karena kami di sini memang tumpuan hidup masyarakat di sektor pertanian, mungkin di faktor sektor pertanian itu harus diutamakan dan harus diperkaskan. Karena 80 persen masyarakat Simpang 3 ini sebagai penampang hidupnya di sektor pertanian. Makanya apapun cerita, juga di sektor pertanian itu harus diperkaskan. Tenten harus diutamakan sesuai dengan kapasitas anggaran yang ada di Aceh Misal. Tim Liputan, Aceh TV